Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Andri, pribadi Dan sekarang kita melanjutkan lagi Octopath Traveler Sebelum gue lanjutin Ke misinya si Miles Lagi, atau story Traveler Si Miles Gue ada satu boss yang ngeganggu pikiran gue Yaitu adalah boss yang di dalam sini Jadi ini boss yang Dracula Kalau gak salah, tapi gue kemarin Belum sempet ngelawan karena gue belum kuat Gitu loh, satu itu, kedua juga Kenapa gak gue lakuin sendiri aja karena Gue takutnya kalian pengen tau Dan makanya gue pengen nunjukin di video Oke, kita akan langsung aja Ke dalam bossnya Bossnya itu dalam ruangan Kalau kalian Tidak tau dan tidak tempe Ini lama kali Oh, yang marah itu kalau gak salah disini Bener gak? Yep Level 15 Jadi gue kemarin belum bisa lawan karena takutnya Tampak lama gitu loh Ditampak belum kuat juga Ini kayak ketebak sih Habis pake Ini Ini belum tau gue pake apa Attack aja dulu Oke, switch Ini ganti Analyze gue butuh Attack biasa dulu Attack biasa, sorry gue sedawa Aduh Aduh Aku pernah Perlu analyze lagi sih Satu lagi apa Attack biasa Oh, tip S Oke oke Ganti dulu switch Sp stretch ini bagus sih Cuma Double sting deh Gak ada yang itu Oke boost Apa ya serangannya Menyebalkan sekali Gak tembus Oke Attack biasa dulu Yang belakang udah penuh lagi tuh Kekuatannya Oke, switch 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 Guild Strom Ini gak ada Oke Ini gak ada Kita boost aja Pake boost lagi Ternyata Jangan boost dulu Ini dulu Oke Oh, gak mati Switch Udah itu aja Boost Serih, ada nyamuk tangan gue Atak Ini berlama juga Jadinya Aduh Abis lagi SP-nya Switch sudah ya Ice Blast Oke, attack Jadi ini Mereka tuh kayak Magic-nya atau apa itu Kayak gak punya Efek gitu loh Beberapa ada yang efek Bisa bikin down Musuh Defense-nya dan segala macem Beberapa tuh gak Gitu loh Itu yang ngebuat jadi kayak Agak bete sebenernya game ini Di efeknya ya Gue ngomong di efeknya Belum dimana-mana Habisnya dia bisa Seenggak-gakanya Kalau S tuh ada beku Ada apa gitu Walaupun presentasinya Anggaplah kecil Tetep harus ada Menurut gue sih Oke, switch Ini agak lama Entah lu, serangan gue kantri dulu Ini, ini Salah, 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 salah Entah lu Sabar, sabar Oke, boost Oke, oke, switch, switch Switch Masa sih gak bisa Double sting Ada double sting Attack biasa Attack biasa ya Maksudnya Dikit lagi Dikit lagi Apa ya Attack Yes, mati Dikit lagi Pake cara Lama banget Itu ya Mati Uh, kayak bronze Dapetnya Oke, nice Gue pengen tau gitu Itu ngeganggu pikiran gue Banget Gak Belum gue lawan Ini achievement sih Influencer, oke Oke, gue balik lagi ke kota Untuk misinya si Miles Gue pake teleport aja Biar cepet Yes Oke, kita ke misinya si Miles Kawan-kawan Karena Gak tau berapa banyak si Miles Tapi ini tuh satu lagi Mungkin Satu lagi Gue gak tau Level 14 Oke Undertake quest Peritize this quest Not peritize quest Peritize quest Can be access Oh Gue kira ngelawan boss Gue Gue kira itu San buat ngelawan Bakal ngelawan musuh Miles I will be looking all over for you Gue telah mencari-cari Lu Tanya What is it? Ada apa itu? Ada apa? Ini tahu gak kalian kenapa Mereka bikin kayak side story kayak gini Atau bikin kayak quest traveler kayak gini Tujuannya adalah untuk kalian mencintai karakternya gitu loh Jadi lu kayak ngerti kenapa nih orang kok istilahnya perjuangannya bagaimana sebagai dia menjadi kesatria atau perjuangan bagaimana dia menjadi kayak apotes Apoteker gitu Apoteseri Sebutannya gue gak tau Itu tujuannya sebenernya seperti itu Gitu loh I wonder what I could be What it could be I don't recall hearing about anything Gue gak pernah mendengar tentang apapun At any rate I will be going Tapi bagaimanapun juga gue akan mendengarkan Akan mencari tahu You mean you to come to with me Lu pengen di iket sama gue I'm Hatchet But Gue Hatchet Gue dibenci Hatchet apa artinya Dibenci kah? Membenci Gue ngerti Sorry Ini udah lama Kalau udah gak pernah baca-baca bahasa Inggris lagi Gue udah lama istilahnya di tempat kuliah dulu Jadi kayak otak juga udah ini Tambah Banyak vocabulary yang gak pernah gue denger Keren real baik lah Let's us head for the eastern oscurt Eastern oscurt Oh ke kanan Itulah tujuannya kenapa dia bikin Saisal itu satu sisi Untuk kayak bikin Lu jatuh cinta Bukan jatuh cinta Lebih Tepatnya menyukai karakter-karakter yang ada Kayak model di Kalau di reverse itu Kenapa dia ada Ceritanya si Millennia Kenapa ada ceritanya si Siapa sih gue lupa namanya Yang Mew Balon tuh Terusnya sekarang ada Tooth Fairy Sama si Siapa namanya Yang cewek itu Bloney Terus ada Jessica Dan segala macam itu Tujuannya seperti itu Biar Lu itu suka sama karakternya Jadi lu kayak Punya simpati sama karakternya Jadi lu seneng sama story-nya gitu Termasuk di radiata story Juga sama ya kan Lu kayak misalkan Kayak si Jack Russell-nya itu Jack Russell-nya itu istilahnya Cerita tentang bapaknya Dan segala macam itu Diceritain kan Waktu di akhir-akhir nanti Ketemu bapaknya si Gens itu Itu tujuannya seperti itu Kalau misalkan Gak kayak begitu Lu gak dibuat Gak dibuat mencintai sama karakter itu Lu bisa benci sama Bisa benci sama ceritanya Walaupun ceritanya Anggaplah sebagus apapun misalkan Itu bisa jadi Lu benci sama ceritanya Gitu loh Salah-salah Ini gak ada hubungan dengan instruktor Oh Gak macam Masalah ini Ryan really takes a shine to you Don't see Miles Dia bener-bener kayak Ngebela lu Bisa jadi Atau bisa jadi Kayak bener-bener Seneng sama lu ya Miles Katanya I suppose I would like to think so Gua pikir gua was berpikir seperti itu I was being I was being sarcastic Gua udah gak percaya They said carefully That's why he keep on At arms land And why he give you Those impossible tasks Memang dia bisa memberikan Tugas yang gak mungkin itu Tugas yang masuk ke dalam Sarang Serigala itu To stop you from Becoming Knight Arjanet Untuk menghentikan lu Menjadi kesatria Arjanet Bohong-bohong aja nih orang Satu sisi gua juga berpikir seperti itu tadi Instruktor itu pasti pengen begitu Tapi satu sisi Gua rasa si instruktor ini Kayak percaya sama si Miles Bahwa dia itu bisa Nanganin tugasnya gitu loh Karena Gini juga Kenapa gua berpikir Si instruktornya pengen Si Miles Karena Kayak pengen Kayak seakan-akan pengen Si instruktornya pengen Si Miles kebunuh ya kan Tapi ternyata Ternyata gak mati Si Milesnya Karena gua bantu You must have caught on Caught on by now Stop fooling yourself Gua rasa udah ketangkep sekarang Harus ketangkep sekarang Jangan membodoh diri lu sendiri Atau udah ngerti lu sekarang Your embarrassment Lu malukan Discrace tonight Penghinaan untuk seorang kesatria What? Apa? Lu bener-bener gak tau Lu bener-bener gak tau Lu bener-bener gak tau Lu gak tau apa yang dilakuin bapak lu My father was a decorated knight Jadi kesatria terhormat Bapak gua Leave before you bring more shame To knight Ardeneth Pergilah kata Sebelum Lu bawa Membawa Suatu yang memalukan Untuk kesatria Ardeneth If instrucerium Won't chase you Of himself Kalo gak Kata instrucerio Yang akan mengejar lu sendiri We will Kita yang akan melakukannya I'm not going anywhere Gua gak pergi kemanapun Wow Ini tipe bully Tipe bully Tau bully Ya betul Permainan game Dari itu Attack What the heck Analyze Quick shot Repeat shot Attack Dapet di perumahan 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 Odomyo Tidak Switch Dapet di perumahan Bahaya Boost mengapet Aduh Oke berarti pakai pisau bisa Ini satu lagi gue yakin serangan elemen Tapi gue gak tau serangan elemen apa Petir kah? Kita coba semuanya Petir Guys gue ingin tau aja Attack Bukanlah udara Oh petir Oke oke dapet semua ininya Gue pengen ganti lagi Cuma takutnya ini Blasing dagger deh Thunder Boost all Petek Ini bisa bikin fisik Fisik defender down Yang tadi api itu Oke Attack Oke ganti 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 switch 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 Gak usah Gak usah Ini gak ada ini Tar aja dulu Fire single oke Boost all Yes Gila Fran nyebelin banget tau gak lo Attack går Salah gue lupa Hit lagi 보 Everyone Attack oke oke mundur dulu switch switch tanda busol susah juga gila level segitu susah banget oke mati satu udah agak tenang gue healing bread petir udah ini aja dapet sting oke switch oh ini kalo ada sewaan fullman gue pengen coba fire boost all loh gak bisa boost all gimana sih bikin gue jadinya attack pp the shot quick shot attack push Terima kasih telah menonton! 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 I will explain more at another time, gue akan jelaskan lagi di online waktu Gak usah nanti kedepannya kita akan ketemu sama si Mice lagi dan segala macem Apa akan ada lagi? Gila masih ada lagi Konkon Mice chapter 3 Selesai ini ada lagi apa nih Mice lagi? Wow mama Eh gue lanjutin lain waktu aja Konkon ini udah panjang Ya tapi seperti yang tadi gue bilang dari cerita yang tadi karakter yang tadi kita saksiin ya kan Misalnya orang-orang seperti itu selalu ada Mau dimanapun selalu ada termasuk di Youtube sendiri pun ada gitu kan Misalnya kita sama-sama channel kecil Tanya saling menjatuhkan itu bodoh banget Terus kadang-kadang mereka dateng ke channel gue cuma promosi channelnya mereka Itu gak bagus Ini kalau di Barat kan orang jual sama-sama jual ketoprak kawan-kawan Sama-sama jual ketoprak Dateng-tateng ke channel gue cuma pengen promosi channel doang gitu loh ya kan Ya bukannya gue gak ini Tapi ya ada-ada tatak ramahnya gitu kan Ya gue sih sebenernya kadang-kadang kalau misalkan emang channel tersebut berteman dengan gue Kadang-kadang gue juga kalau misalkan emang itu kadang suka Suka mempromosikan channelnya mereka juga gitu kan Tapi ada aja lah Intinya mah yang orang-orang kayak begitu tuh dimana aja ada Terus kadang-kadang menjatuhkan Waktu dulu gue pertama kali bikin channel Gue dituduh hacker lah Ya dituduh nge-hack lah Terus dituduh Nge-cheat Dituduh penyebar hoax dan segala macem Itu zaman dulu banget waktu masih main Roblox Itu lah kenapa satu sisi kenapa gue gak main Roblox Karena gue gak seneng kadang-kadang penonton Roblox tuh kekanak-kanakan kawan-kawan Bener-bener kekanak-kanakan banget Itu yang gue kayak males Ya gue ngerti Roblox adalah game anak-anak Tapi bukan berarti orang dewasa gak main disitu ya kan Tapi pemikiran mereka itu bener-bener kacau Kayak bener-bener anak-anak banget gitu loh Pokoknya kalau misalkan sesuatu gak ada di dalam game Mereka sebut ah ini hoax Saya main gak ada tuh Padahal kan gamenya update Iya kan Gitu loh Jadi ya itulah mungkin Buat temen-temen yang masih minta Roblox Kalian tau kenapa gue itu Gue takutnya gini kawan-kawan Gue gak tau nih yang komentar orang dewasa atau anak kecil Nanti gue emosi dan segala macem Jadinya bahaya gitu kan Nanti nama gue juga jelek Terus ya juga gue nanti mungkin Kalau misalnya gitu anak-anak takutnya nanti mental aja di down Segala macem Ya itulah Oke gue udah habis ini Makasih yang nonton Jangan lupa subscribe Kalian suka silahkan di like Gue akan lanjutin ini besok Atau mungkin di lain waktu Ini gue ngerekam Ada sekitar jam 2 pagi Karena gue tadi gak bisa tidur Dan ini mungkin sekarang udah selesai rekaman Mungkin sekitar jam 3 ada Atau gak jam berapa gue gak tau Sekali lagi makasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye O hayo O hayo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati